Hai Bor, kamu yang diputusin pacar karena hanya mampu ngajak jajan di angkringan Kamu itu miskin, gak punya apa-apa, harusnya sadar diri dong Iya salam Memang, mulut cabai-cabean itu terkadang lebih pedas ketimbang cabai beneran Bor Daripada mikirin pedasnya mulut cabai, mending nonton ini Ya inilah, daftar mobilnya Bolang yang cocok diajak main lumpur di harga 60 juta sampai 90 jutaan Nomor 1, D-Mac Nah, iki lho Bor, iki susu D-Mac Mobil dari pabrikan Izuzu ini memang sangat-sangat maco untuk menggocek wanita di hutan Bor Ya, mobilnya para laki tulen Seenggaknya kalian bisa lah bandingin sama rivalnya, mana yang cocok buat kemaslahatan hidup lho Bor Pertama diperkenalkan pada tahun 2002, mobil ini masuk pasar Indonesia pada tahun 2003 Nah, memasuki tahun 2007, si D-Mac Izuzu ini mendapatkan minor facelift dengan penambahan beberapa fitur kenyamanan Dan juga ada sedikit perombakan pada mesinnya Barulah pada tahun 2013, generasi kedua pun dilahirkan Tapi yang kita bahas ini, generasi pertama sebelum facelift Bor Jika kita sawang-sawang, si susu ini grill depan Grill dalam bahasa Inggris artinya cewek Ada apa dengan cewek, Bang? Eh, maksudnya grill, co, grill Yang di depannya mobil itu lho Hmm, benih-benih penter masih terasa di mobil ini Bor Ya, dengan ground clearance yang cukup tinggi Dan penggerak roda 4x4 Mobil ini sangat cocok buat kamu Ajak ke medan pertambangan dan perkebunan Oi, ayo ngapain ini? Iya, salam Memasuki dalemannya Ya, gue bingung mau bahas apaan Bor Karena ini tipe terendah Atau bisa dibilang mobil pekerja Dalemannya, ya, begini Di sisi door trim, cuma polosan dengan aksen pembuka kaca window by power Ya, senam otot tangan Bor Tetapi, setidaknya ini sudah ada AC dengan pengaturan yang lengkap Walau minim elektrik-elektrik Tapi penggerak 4 wheel drive mobil ini sangat menarik Bor Ya, sudah menggunakan model vakum Jadi, kalian bebas mengatur mode apaan? Dari H2, 4H, atau 4L Bukan 4L Bor Tapi, mode 4x4 untuk jalan santuy Dibekali dengan mesin 4JH1 Berkapasitas 3000 cc Mobil ini mampu mengejotkan tenaga hingga 130 hp dengan torsi maksimalnya 294 Nm pada 2000 rpm Gak usah ragu Soal bahan bakar Selain irit, sekitar 1 banding 10 Generasi pertama D-Mac ini juga doyan Bor Jika dikasih solar non-gizi Tapi sayang, untuk spare partnya Lumayan rada susah kalau di kota kecil Gak kayak Isuzu Panther yang suku cadangnya berserakan Nah, yang ditunggu-tunggu nih jandanya Harga Ya, harganya Bor Untuk tahun 2004 Mobil ini bisa kalian pinang dimulai harga 75 jutaan Dengan pajak per tahun 3,4 juta Bor Mencerat, mencerat lu Eh, maaf Nomor 2 Ford Ranger Setelah bahas dobel kabin dari negerinya si Yono Lanjut kita bahas dobel kabin dari negeri Paman Gober Nah, ini nih Ini Bor yang menarik Jika masa kecil kalian suka menonton Power Ranger Mobil ini mungkin bisa memberi nostalgia kalian Bor Pertama diproduksi pada tahun 1998 Mobil ini masuk Indonesia rada telat Bor Di tahun 2002 Ya, mungkin kalau itu kalian langsung panik nyari nanas muda Walau masuknya terpaut jauh Dari awal pembuatannya Mobil ini langsung memikat para pengusaha kita Nah, si Ranger ini mendapat minor facelift pada tahun 2004 sampai tahun 2006 Dan setelah itu eksistensinya digantikan oleh Ranger generasi kedua Sebenarnya ada dua varian si Ranger ini Yaitu single kabin alias pick up dan dobel kabin Dan seperti judul yang kita bahas Ya, kita bahas dobel kabin Jika dilihat, mengamati tampilan mobil ini seperti Ford Everest generasi pertama Bor Dibekali dengan mesin turbo diesel 2500 cc Penggerak 4x4 Mobil ini mampu menyemprotkan tenaga sebesar 95 hp dengan torsi maksimalnya 200 Nm Tapi jangan mikir yang aneh-aneh Bor Walau tenaganya cuma 95 hp, tapi torsinya cukup tangguh untuk diajak ngubek-ngubek tanah ngendut di pertambangan Lanjut kita bahas dalemannya Monggo Waduh, waduh Gua heran Bor, kenapa mobil dobel kabin? Kayak apa ya? Ya, kayak ginilah Kebanyakan minim fitur elektrik-elektrik Mungkin karena kita bahas yang tipe best atau tipe terendah Ya, gimana lagi Bor? Katanya mau murah Ya, manutwailah Nah, untuk sistem 4x4nya, mobil ini berbeda dengan Isuzu di Mackie yang tadi kita bahas Di mobil ini masih menggunakan terong kecil untuk menjalankan transmisi 4WD Tapi kalian gak usah khawatir Bor Di samping cocok untuk kerja, mobil ini ya keren untuk dunia permejengan Dan jika kalian ingin ganteng, gagah, dan maco Mobil ini bisa kalian dapatkan dimulai harga Rp65 jutaan di tahun 2005 Ya, masih lebih murah dibanding TA yang digerebek kemarin Dan untuk pajaknya, biasa Bor Cek deskripsi Tapi jangan lupa kunjungin channelnya film gua, co Linknya juga ada di deskripsi Numpang promo ya, admin Eh, maaf Nomor 3 Nissan Frontier Nah, SUV double cabin dari Nissan ini Tak kalah beringas buat kalian Masukkan dalam list daftar mobil impian Bor Ya, seenggaknya Mimpi dululah Urusan beli mah Nanti kalau lagi tidur Pertama diperkenalkan pada tahun 1997 Mobil ini merupakan penerus dari Nissan Terano Masa bakti Frontier Gen 1 ini Gak terlalu lama Hanya sampai tahun 2004 Untuk pasar luar negeri Yang sebelumnya digantikan oleh generasi kedua Yang diberi nama Frontier Navara Tapi untuk pasar Indonesia Si Vara ini baru masuk pada tahun 2007 Nah, kita bahas yang generasi pertama saja Biar kalian gak kelamaan nabungnya Eh, maaf Kita sawang-sawang bodinya dulu lah Bor Biar gak stres Waduh-waduh Putih Tinggi Dan berisi Cocok Woy-woy-woy Itu jatah gue yang review, Bang Iya, salam Dibekali dengan mesin turbo diesel berkapasitas 3000 cc Tenaga maksimal yang dihasilkan mobil ini Sebesar 148 tenaga jaran Sangat-sangat tangguh dan bertenaga, Bor Dan untuk konsumsi bahan bakarnya Gak boros-boros amat lah Sekitar 1 banding 9 Tapi kalau untuk sejenis mesin diesel Hmm, mungkin ini terbilang boros-bor Sekarap mulai Lanjut bahas dalemannya Lihat tuh layout dashboardnya Sangat-sangat mirip ke Nissan Tarnobor Eh, Terano maksudnya Di sisi door trim sudah menggunakan full soft-stage Yang dipadukan dengan kulit Ditambah lagi dengan aksen wood panel Yang menambah kesan kemewahan pada mobil ini Sudah tersedia power window Electric mirror Hill steering Dan AC Untuk pengaturan four wheel drive-nya Yang ini pakai terong, Bor Belum pakai tombol Tapi sayang Spare part-nya rada lumayan susah Kalau di pedesaan, Bor Gimana? Gak masalah Tapi gak usah risau Kalian bisa mendapatkannya di toko online Yang terakhir dan yang paling dinanti Soal harganya, Bor Mobil ini bisa kalian dapatkan Dimulai harga 90 jutaan Untuk tahun 2005 Tentunya tergantung kondisi Ingat, Bor Kata-kata ini Mulai harga 90 jutaan Jangan salah paham Udah nontonnya setengah-setengah Komentarnya seenak Udele Maaf Ya Makan sekutem di rumah Tante Erna Mengendap-ngendap Takut ketahuan suami TM disini seperti biasa Yang selalu ngasih cuma tiga Nanti kalau banyak-banyak Lu malah bingung nyari duitnya, Bor Next kita kasih kalian mobil paling murah Sejagat raya planet Pluto, Bor Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks Terima kasih telah menonton!